Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang penyusunan personalia organisasi Penyusunan personalia adalah fungsi manajemen berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi Di mana proses penyusunan personalia adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi Dengan orang-orang yang tepat, dalam posisi tepat dan pada waktu yang tepat Fungsi ini dapat dilaksanakan dalam dua tipe lingkungan yang berbeda Pertama lingkungan eksternal, di mana lingkungan eksternal meliputi seluruh faktor yang di luar organisasi yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhinya Yang kedua adalah lingkungan internal, di mana lingkungan internal terdiri dari unsur-unsur yang ada di dalam sebuah organisasi Langkah-langkah proses penyusunan personalia, ada beberapa langkah di sini Pertama perencanaan sumber daya manusia Perencanaan ini dirancang untuk menjamin dan memenuhi kebutuhan personalia organisasi Yang kedua, langkah kedua adalah penarikan Penarikan berhubungan dengan pengadaan calon personalia segaris dengan rencana sumber daya manusia Yang ketiga adalah seleksi Seleksi mencakup penilaian dan pemilihan di antara calon personalia Langkah yang keempat adalah pengenalan dan orientasi Di mana pengenalan dan orientasi ini membantu individu yang terpilih menyesuaikan diri dengan lancar dalam organisasi Yang berikutnya, latihan dan pengembangan Bertujuan meningkatkan kemampuan perseorangan dan kelompok untuk mendorong efektivitas organisasi Langkah berikutnya adalah penilaian pelaksanaan Penilaian pelaksanaan membandingkan antara pelaksanaan kerja persorangan dan standar-standar atau tujuan yang dikembangkan bagi posisi tersebut Langkah berikutnya adalah pemberian balas jasa dan penghargaan Di sini sebagai konversasi pelaksanaan kerja dan sebagai motivasi bagi pelaksanaan di waktu yang akan mendatang Langkah berikutnya, perencanaan dan pengembangan karir Mencakup transfer, promosi, demosi, atau lateral Penguasaan kembali, pemecatan pemberhentian, atau pensiun Langkah di sini ada proses perencanaan personalia Proses ini terbagi menjadi tiga bagian Yang pertama adalah penentuan jabatan dan jumlahnya Penentuan jabatan yang harus diisi, kemampuan yang dibutuhkan karyawan untuk melaksanaan pekerjaan Dan berapa sih jumlah karyawan yang akan dibutuhkan Perencanaan yang kedua adalah pasar tenaga kerja Ini terkait dengan pemahaman pasar tenaga kerja di mana karyawan potensial berada Nah perencanaan yang ketiga terkait deman dan supply Pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan Penentuan kebutuhan jabatan Penentuan spesifikasi jabatan melalui penggunaan suatu proses yang disebut dengan analisis job Atau job specification Jenis-jenis jabatan yang dilaksanakan dan keterampilan Tanggung jawab, pengetahuan, wewenang, lingkungan, dan antara hubungan yang terlibat dalam setiap jabatan Hasil analis jabatan ini berupa deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan Dan penentuan kebutuhan jabatan Dan penentuan kebutuhan jabatan dimulai dari penentuan tujuan dan rencana organisasi terlebih dahulu Yang kedua setelah tujuan ditentukan dan rencana sudah ditetapkan Maka perlu menentukan spesifikasi jabatan Yang jenis jabatan yang dilaksanakan biasanya keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakannya Yang ketiga adalah organisasi harus mengestimasi jumlah karyawan totalnya yang dibutuhkan selama periode tertentu di masa mendatang Yang keempat adalah dengan mempertimbangkan persediaan karyawan yang telah tersedia untuk melakukan berbagai pekerjaan Yang terakhir yaitu menetapkan jenis program kerjanya Nah disini ada perbedaan antara deskripsi jabatan, spesifikasi data, dan spesifikasi jabatan Deskripsi jabatan adalah pernyataan tertulis yang meliputi tugas, wawenang, tanggung jawab, dan hubungan lini Baik itu ke atas maupun ke bawah Sedangkan spesifikasi data adalah pernyataan tertulis yang menunjukkan kualitas minimum karyawan Yang dapat diterima agar mampu menjalankan suatu jabatan dengan baik Nah penarikan seleksi karyawan Penarikan menyangkut usaha untuk memperoleh karyawan dalam jumlah yang tepat Dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan yang tersedia Nah penarikan personalia ini atau recruitment ini berkenaan dengan pencarian dan penarikan sejumlah karyawan potensial Yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan organisasi Di sini ada metode-metode penarikan Metode-metode penarikan di sini ada terkait dengan pengiklanan, leasing, atau penggunaan tenaga honorer Rekomendasi dari karyawan yang sudah bekerja Penarikan lewat lembaga pendidikan, kantor penetapan tenaga kerja, serikat buruh, dan penggunaan komputer Yang kedua, yang berikutnya adalah seleksi personalia Di sini seleksi adalah pemilihan seseorang dari kelompok karyawan potensial untuk melaksanakan suatu jabatan tertentu Nah prosedur seleksi untuk membandingkan dengan spesifikasi jabatan yang tersedia Langkah-langkah dalam prosedur seleksi Yang pertama itu kita melakukan wawancara pendahuluan Yang kedua adalah terkait dengan pengumpulan data-data pribadi Seperti biografi, CV, dan yang ketiga Langkah yang ketiga pengujian Pengujian dengan menggunakan tes CAB Kemudian langkah keempat Wawancara psikolog Yaitu wawancara lebih dalam mengenai tentang kepribadian seseorang Yang berikutnya referensi prestasi Ini pemeriksaan referensi-referensi prestasi-prestasi yang telah didapatkan oleh sang pelamar Yang berikutnya adalah keterangan dokter Ini pemeriksaan keterangan kesehatan Langkah berikutnya adalah penawaran Penawaran terkait dengan keputusan pribadi Keputusan pribadi Yang terakhir adalah orientasi jabatan Setelah mengikuti berbagai rangkaian seleksi Hal terakhir yang harus kalian lalui sebelum mulai bekerja adalah biasanya orientasi karyawan Dimana orientasi karyawan merupakan proses memperkenalkan karyawan baru ke pekerjaan Rekan kerja, tanggung jawab, serta tempat kerja mereka Kegiatan ini dilaksanakan agar karyawan baru berkesempatan untuk merasa nyaman dalam tim departemen Dan peran baru mereka dalam perusahaan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh